Hahaha Dalam menjalankan praktik kerja lapangan PKL, para mahasiswa perlu melakukan komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan semua elemen masyarakat di tempat tugas seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala desa setempat. Hal itu penting agar para mahasiswa dapat diterima di tengah masyarakat serta dapat melaksanakan tugas PKL secara baik dan mendapat dukungan dari warga sekitar. Bupati Banjar Haji Kolilurahman dalam sambutannya saat melepas mahasiswa praktik kerja lapangan Akademi Keperawatan Intan Matapura di Aula Kantor Kejamatan Sungai Tabuk pada Rabu 11 Mei 2016 yang lalu menyampaikan diharapkan mahasiswa mampu beradaptasi sebaik mungkin dengan suasana kehidupan masyarakat setempat. Dengan begitu PKL Akper Intan Matapura dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan bersama yakni peningkatan di bidang kesehatan serta dapat menjadi media pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas seraga perawat Akper Intan yang profesional dan berkualitas. Direktur Akper Intan Matapura Sirajudin dalam kesempatan tersebut melaporkan mahasiswa Akper Intan Matapura tahun Akademik 2015-2016 yang melakukan PKL berjumlah 142 orang dan ditempatkan di 6 desa di mana setiap kelompok akan bertugas untuk mengidentifikasi tarap kesehatan masyarakat setempat melalui pengolahan data yang dilakukan selama PKL berlangsung. Kebetulan tahu ini di tempatnya di Kecamatan Semangat Tabuk di 6 desa. 6 desa prioritas itu adalah 6 desa yang terkait dengan masalah kesehatannya yang lebih komplek. Khususnya adalah yang angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang lebih banyak. PKL ini sendiri berlangsung dari tanggal 11 sampai 31 Mei 2016 di Kecamatan Sungai Tabuk. Tim Liputan Intan TV melaporkan.